Intro Audio Jungle Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Takipun saya Bunda Paulus Kecamatan Tuhan Mino Sisi Madalena S.H.M Pada hari ini kami mengadakan Open House Bunda Paulus Kecamatan Tuhan Mino Yang bertepatan dengan Jari Ibu Pada tanggal 2 December 2021 Adulah kesegiapan kami pada hari ini Yaitu agendanya Kami tenang bersama Anak-anak Paulus Dengan sehat kira Kemudian kami menyanyi bersama Anak-anak Paulus Kemudian Bunda Paulus Baca Pardongeng Untuk anak-anak Paulus Dan sebut Berupa Tidak tahu Berikan Bukan Dan berhubungan Tepat Kepada Tidak tahu Yang berani Jawab pertanyaan Dan berani tampil Yaitu Kepada pertanyaan adalah Sambil kita bernyata dari Bapak Taman Berus Minum Kembalikan pertanyaan Tentang Siapakah nama Bukasi Langung Barat Yang paling tidak Mereka Bersama Pemilihatannya Nama Bukasi Langung Barat Kemudian bertanya lagi Tentang Apa program Bukasi Langung Barat Yaitu Ada satu anak Yang Menjawab Dengan literasi Jadi Alhamdulillah Anak-anak Paulus ini Sudah memperti Tentang literasi Yaitu Mereka Gemar membaca Yaitu Membaca Terima kasih Terima kasih Kediatan Hari ini Alhamdulillah Secara lancar Yang Berhubung Kepada Bukasi Yaitu Semua Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih 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 lihat ujung kaki kita tenang lagi satu kali aja tepuk satu tepuk satu tepuk satu tepuk kosong diam ya kita dengerin bunda mau berdongeng semuanya tutup mulutnya dengerin bundanya berdongeng anak-anak senang gak dapat hadiah? senang ya nanti itu oleh-oleh di rumah yang lain jangan berkecil hati ya nanti lain kali bunda bawah lagi ya kalau ada acara seperti ini nanti di pokon juga bunda pokon bisa mengadakan di pokonnya masing-masing ya udah gak sabar ya denger dongeng ya? di sekolah sering berdongeng gak? enggak dongeng dongeng itu cerita ya cerita di masa lampau yang merupakan contoh bagi anak-anak di kehidupan sehari-hari ya jadi nanti bunda mau tanya intinya dari cerita ini apa ya? jadi harus disimak ya saya minta tolong bunda pokon kita sama-sama membacakan dongeng ya nanti kita saling bergantian ya biar apa anak-anak ini bisa mendengar suara bunda pokonnya juga ya ini saya dikasih contoh salah satu dongeng banyak nih dongeng ya anak-anak ya rusaknya suara kodok gimana suara kodok? walk 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 bunda pokon saya minta tolong berdiri anak-anak gak usah anak-anak capek biar bunda pokonnya biar kelihatan mukanya di suatu rawa setelah hujan terdengar nyanyian kodok bersahut-sahutan walk 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 gitu ya suaranya ya jadi dia bersahut-sahutan ya kemudian nyanyian kodok terdengar bersahut-sah infer